Ini kendaraan terios yang kemarin kita amankan. Mobil pribadi jenis sub inilah yang dijadikan barang bukti polisi untuk menangkap pemiliknya karena dijadikan sebagai sarana untuk menimbun BBM bersubsidi jenis pertalai. Modusnya yakni dengan mengubah tangki BBM yang normalnya 46 liter menjadi 200 liter. Selain itu, dua mobil bak terbuka yang mengangkut 5.000 liter pertalai dari berau juga disita oleh polisi. Rencananya BBM yang dibeli dengan harga Rp10.000 per liternya itu akan dijual dengan harga Rp11.250 per liter. Dari dua tangkapan tersebut, tiga orang dijadikan tersangka dan salah satunya masih di bawah umur. Pertalai juga masuk dalam bahan-bakan penugasan khusus. Jadi kalau ada penyelenggaraan terhadap seolah pertalai ini dapat di pidana. Kemudian juga perlu saya sampaikan kepada kalian semua terkait status, terkait kersan, terkait air tadi. Akibat ulahnya dua dari tiga tersangka terancam pidana enam tahun dan denda Rp60 miliar. Sedangkan satu tersangka yang masih di bawah umur akan diproses melalui diversi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur.